Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Sementara itu Pemirsa terpidana kasus terorisme sekaligus anggota kelompok teror Jamaha Ansarud Daulah atau JAD Koswara mengaku pernah mengirimkan beberapa anggota FPI ke ISIS tahun 2015 silam. Hal ini disampaikannya pada saat diperiksa sebagai saksi dugaan kasus tindak pidana terorisme yang menjerat mantan tokoh FPI Munarman di Pengadilan Negeri Jakarta Tibur. Dalam sidang yang digelar 19 Januari 2022, saksi Koswara mengakui dan mempenarkan dakwaan bahwa ada keterlibatan antara Munarman dan anggota FPI dengan organisasi teror internasional ISIS. Namun Koswara mengaku tidak pernah bertemu dengan Munarman. Dalam sidang ini Munarman didakwa telah menggerakkan orang untuk melakukan aksi terorisme. Ia disebut menghadiri bayat kepada ISIS dan Abu Bakar al-Baghdadi di gedung sebuah kampus pada tahun 2014 silam. Saksi Koswara mengaku Munarman hadir dalam acara tersebut. Selain itu Munarman juga menghadiri acara bayat di tempat yang sama di kesempatan tablik Akbar FPI di kota Makassar. Penanggapan berlaku. Saya, dasar pengetahuan saya karena saya di Pekasi, saya kerjaan saya ngisi kajian. Sebagian orang-orang yang saya berangkatkan ke ISIS di antaranya PND itu orang FPI. Saya tidak pernah ketemu langsung dengan Munarman, tapi semua orang tahu siapa Bapak Munarman. Bahkan saya termasuk nge-pans sama Pak Munarman itu Pak. Jadi saya tahu bahwa karena statusnya sebagai paralima FPI segala macam itu kan di BDM masa sudah. Semua orang tahu. Apalagi di antara orang-orang yang saya berangkatkan ke ISIS ketika tahun 2015, 2015, kasus saya pertama kali dengan tindak pedana terorisme, itu ada beberapa orang yang memang dari jamaah FPI. Dalam rampat dengar pendapat Komisi 3 DPR RI dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Januari lalu, diketahui bahwa pada tahun 2021 saja ada 16 anggota FPI yang terlibat terorisme. Di antaranya adalah kasus bom bunuh diri Gereja Katedral di Makassar, di mana mengiring keterlibatan dua orang anggota FPI, yaitu ZA dan HH. Keduanya ditangkap di dua tempat terpisah, yaitu Cibarusa Bekasi dan Condit, Jakarta Timur. Keduanya dikaitkan dengan FPI karena ditemukan barang bukti berupa seragam dan atribut lainnya. Ditambah pula peran ZA yang membeli bahan baku bom seperti aseton, asam klorida, termometer, dan bubuk aluminium. Berdasarkan afiliasi teror, 178 orang di antaranya terafiliasi dari kelompok yang sudah dinyatakan sebagai organisasi terlarang, yaitu Jamaah Al-Islamiyah, 154 orang, 178 orang kepada JI, 154 orang kepada JAD, 16 orang terafiliasi Mujahidin Indonesia Timur yang terpusat di Poso, Sulawesi Tengah, dan 16 lainnya juga terafiliasi dengan Ormas yang telah dinyatakan dilarang oleh pemerintah, yaitu FPI. Namun begitu, bukan cuma belasan anggota FPI terlibat terorisme. Dari data Direktori Perkara yang telah disidangkan antara tahun 2005 hingga 2018, sedikitnya 37 orang anggota FPI terlibat kasus terorisme. Sebut saja, tahun 2005 mulai dari keterlibatan 4 anggota FPI Pekalongan dalam menyembunyikan gempong teroris Nurdin M. Topp dan anak buahnya. Keempat anggota FPI Pekalongan itu adalah Fatur Rahman, Bukhari, Kamal, dan Abdul Ajis. Kemudian bom bunuh diri di Pores Cirebon. Ada tiga orang anggota FPI Cirebon yang ditangkap yang didakwa terlibat. Mereka adalah Ahmad Yosefa alias Hayat, Muhammad Sharif, dan Ahmad Basuki. Keterlibatan sejumlah kasus anggota FPI dalam terorisme ini diduga ada kaitannya dengan sejumlah ceramah yang diikuti dengan bayat FPI kepada organisasi terorisme lainnya seperti ISIS. Salah satu kasus yang sedang hangat dibicarakan adalah bayat anggota FPI kepada ISIS di Makassar. Tim Liputan Metro TV